Asin ya, asinnya asin kayak asin Ini telur asin ya, tapi bebek asin itu yang di kuningnya doang Terus aromanya tuh simbol banget Apa ini? Wah! Muda apa ini di benung? Dasar bandit nakal Kamu saya jualan aja Biasanya di jualan Deser, tolongin deser Dapet tangkapan, dapet deh Kau dimakupannya lagi sih, Pak Gak usah banyak bicara Pak, permisi Mau jual kambing Ini? Itu kambingnya kurus, Pak Kurus? Iya, matanya merah itu Kasih makan dulu yang bagus Oh, yaudah Kau kasih makan dulu kau Biar gemuk, biar bisa jadi duit Tenang aja Kalo diajak makan sih bener rela dan ikhlas kok Apalagi makan di restoran gini Hihihi Restoran siput yang terletak di jalan wajir medan ini Memang terkenal lezat makanannya Lihat aja tuh para pengunjungnya Lahap sekali kan makannya Nah ini dia nih Kita langsung cobain sipnya ya Ini kelihatan ini Cica ini sebenernya rumput laut yang udah diolah ya Nah ini dia nih Hitam ya Tapi biar hitam Hitam-hitam keretapi nih Biar hitam banyak yang ngantri Nah kita cobain ya Nah kita cobain ya Wah ini smoger banget ya bos Smoger Tenggorokan tuh lah gemak Uyum gitu Penyar-penyar Jadi apa ya Lumput lautnya tuh udah tipis banget Jadi Ya penyel-penyelnya tinggal sedikit Di tenggorokan tuh langsung ngelep Waduh yang lain Ini Ini lezir sebenernya Bos Bandit Kita cobain udah goreng nestum ya Silahkan Ya langsung Kita cobain ininya dulu Gopo Gopo ini Ini jemingnya Oatmeal Duh Kita cobain langsung ya ininya Remesnya Ini Jadi rada-rada agak asin ya Asinnya Asin kayak asin Ini tulur asin ya Tulur bebek asin itu Yang di Tuningnya doang Terus Aromanya tuh timbul banget Timbulnya karena pakai daun kare ya Jadi digorengin daun kare Terus di ujung-ujungnya sedikit ada agak manis Benda banget kalau manis Hehehe Ini lezir Cara buatnya pun sangat sederhana Pertama-tama Udang dilumpulin dekat telur bebek Baru dibalut dengan tepung lezena Dan digoreng dunia matang Kemudian Sementega dilelehkan Masukkan bagian kuning dari telur asin yang sudah dilukur Potong cabai merah dan daun kare Taburi garam Dan masukkan udangnya Setelah merata Masukkan nestum alias cereal Udah goreng nestum Yang lezat pun siapis harta Oke kita cobain udangnya 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 fresh banget Baru jadi ingat kalau nyobain udang nestum ini Kayak nyobain udang pasir emas ya Jadi udang digoreng gitu juga Tapi ini bedanya karena dia pakai oats ya Ini lezir Selain menurunkan kolesterol Nestum atau disebut dengan cereal ini juga bermanfaat untuk mengurangi Resiko diabetes dan darah tinggi Resiko diabetes dan darah tinggi Setelah ikan asir aja Ditambah seperti ikan tombol Tapi katanya dagingnya lebih lembut dan tebal Perlu cobain dulu ya Halo yang ini Ini tebal Ini tebal Teksturnya ini tebal Tapi karena bumbunya resep ya Jadi bumbunya resep tuh agak rasa ada sedikit rasa manis-manis Untuk ya Untuk Udah maam lezat saatnya minum yang segar-segar Waduh ini mantep banget ini Ini peach mix jeruk Wah kalau kamu kemana bos Ini namanya mangga Eksotik Mangga sama jambu binggi merah Wah gitu Bagus jambu binggi itu buat lombosin Nah kalau ini rasanya emang segar ya Segar terus ada sedikit kombin dengan jeruk Jadi aroma jeruknya dapet yang kita goreng itu lega banget Wah Jujur mantep Pokoknya kalau Medan harus mampir kesini ya Makanya udah Sekarang saatnya kau aku jual Hahaha